Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini apa kabar semuanya sehat selalu dan disini gua akan membahas penalkot ITX terbaru keluaran yang tahun sekarang ya 2021 nah seperti ini dari perutansi gua lihat disini gak ada perubahan jadi sini dapatkan emblem dan disini juga ada emblemnya ini dari emblem tidak ada perubahan yang gua lihat disini ada perubahan itu di bagian lasan seperti ini ya nah alasan disini sangat mulus banget berbeda dengan sebelum-sebelumnya nah seperti itu dan untuk perubahan terbesar dari kenalpot ITX terbaru itu dari dimana sih gitu ya Nah sekarang gua akan kasih tahu perubahan terbesarnya itu adalah di bagian cleansernya nah seperti ini disini ada mengalami perubahan dari bagian emblem nah emblem untuk sekarang yaitu emblemnya AT dengan logo ITX yang tersendiri nah seperti ini untuk selesor warna gold dengan emblem berwarna silver dan untuk yang biru juga sama dengan emblem berwarna silver selenser warna silver dengan emblem warna biru seperti ini selesor warna silver ini mirip banget dengan selesor kenalpot ITX yang galvanis yang lebih puluh dan untuk selesor karbon juga sih udah keluar sekarang dengan kalian semuanya mau menggunakan apa silahkan bergantung selera dan buat teman-teman semua yang mau order kenalpot ini langsung aja cek deskripsi kita dan langsung melanjut ke sesi perorderan ya Nah dan teman-teman juga kemarin ada yang nanya ini cara ganti kasul gimana sih buat kenalpot ITX nah mungkin dari sini nih ya dibuka aja disini ditarik nah itu tentunya kalian pasti bingung kan kalau pakai kenalpot ITX tentu ada perubahan juga di bagian step nah disini juga kita akan membahas step untuk kenalpot Cobra ya ini dia stepnya ini step import dari Thailand dengan poinnya cukup bagus banget buat untuk harian maupun untuk kontes ini cukup menunjang sekali dengan desain ada sedikit jawaban kayak gini ya kenalan banget ini juga sih untuk para kecinta motor ninja yang masih jomblo bisa menggunakan bracket seperti ini untuk menghemat budget pakai ini aja ya seperti itu udah jadi gue akan membahas perbedaan untuk bagian depan disini berbahan kuli jeruk nih kulit jeruk kasar banget ya disini dan untuk setiapnya nah disini Aprilia dan tentunya disini juga ada barcode untuk membedakan kopi dengan yang ori ya seperti itu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati